Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis accessstudio.org sekarang saya akan membuat Gmail Sender saya membuat email sender untuk Gmail saja dan Anda bisa membuat email sender untuk semua nantinya dan disini hanya sekedar latihan dan saya langsung membuat project baru dan saya memilih form lalu saya namakan Gmail sender oke semacam ini, dan saya klik ok dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini lalu saya membutuhkan groupbox saya memberikan groupbox lalu disini namanya saya memberikan mungkin Gmail account mungkin semacam itu lalu lalu saya memberikan gambar logo saya untuk desainnya disini saya menggunakan mungkin 100 kali 100 dan saya menuju ke atas dan background image saya memberikan saya memberikan di logo oke dan saya klik ok lalu di bagian background image layout saya pilih strides oke semacam itu dan disini saya membuat label oke label 1 dan di label 1 saya memberikan nama Gmail mungkin semacam itu titik 2 dan disini saya copy dan paste lalu disini saya memberikan password Gmail password Gmail oke semacam itu dan saya membutuhkan tagbox dan disini juga saya memberikan copy dan paste lalu oke saya seleksi semua lalu saya turunkan mungkin semacam ini dan disini mungkin saya berikan oke semacam ini dan saya membutuhkan nama disini saya memberikan nama tagbox nama mungkin semacam itu lalu disini tagbox password oke seperti itu dan saya membutuhkan groupbox lagi dan sekarang saya memberikan groupbox 2 dan di groupbox ini saya memberikan nama mungkin detail email yang di kirim mungkin seperti itu oke dan disini saya memberikan label juga oke dan di label ini saya memberikan mungkin tujuan email tujuan titik komat lalu saya memberikan tagbox dan saya copy dua-duanya ini ini dan ini saya copy dan saya paste saya letakkan di atas lalu di email tujuan saya memberikan mungkin tema pesan mungkin semacam itu dan saya copy disini copy dan paste saya memberikan disini lalu disini adalah pesan oke mungkin semacam itu dan disini saya memberikan reads tagbox oke saya berikan agak panjang dan saya memberikan tombol oke saya atur sekarang dan disini saya memberikan kirim email mungkin semacam itu dan disini saya menamakan tagbox tujuan lalu disini adalah tagbox tema dan disini adalah saya berikan tagbox juga pesan oke mungkin semacam itu dan saya rasa desain sudah jadi dan kita lanjutkan ke pembuatan fungsi di video selanjutnya oke jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi disana sampai jumpa di materi selanjutnya salam selanjutnya